Intro Shalom selamat pagi, sudah sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapak yang sungguh sangat baik, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur kepada-Mu, oleh karena berkat kemurahan-Mu dari malam hingga pagi ini. Tuhan sudah menolong kami dalam istirahat kami, dan kembali kami bangun saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jam hati kami Tuhan, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Tertulis demikian. Saudara dikasih Tuhan, Richard Wurmbrand, seorang Yahudi yang percaya pada Kristus, menjadi seorang pendeta dan penginjil yang memberitakan Injil di tempat-tempat perlindungan bom dan mengupayakan pertolongan kepada orang-orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Sebagai akibat dari tindakannya, ia mengalami pemenjaraan dan penyiksaan oleh rezim komunis Romania saat itu yang mempertahankan kebijakan ateisme negara. Wurmbrand melalui pengalaman pribadinya di dalam penjara mengatakan bahwa siksaan yang diberikan oleh rezim komunis terhadap orang-orang Kristen di dalam penjara tidak membuat iman mereka menjadi pudar. Sambil menanggung siksaan, kedinginan, cambukan, kehausan dan kelaparan, mereka berdoa dengan tekun untuk orang-orang komunis dan juga rezim yang ada agar mengalami anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Bahkan ketika seorang komunis juga dimasukkan ke dalam penjara bersama-sama dengan mereka karena kesalahan yang ia lakukan pada rezimnya, orang-orang Kristen di dalam penjara itu tidak mengeroyoknya sebagai bentuk pembalasan. Tapi dengan kasih memberikan semangat kepadanya dan juga membagikan potongan roti yang terakhir untuk orang komunis itu agar ia dapat bertahan hidup. Saudara negasi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kita tunjukkan berbeda dengan orang-orang dunia. Dalam Lukas 6 ayat 27-28 ini, Tuhan mengatakan suatu hal yang tidak biasa dan mengagetkan. Ini adalah salah satu perintah yang paling sulit dan berlawanan dengan kebiasaan yang ada. Di sini Tuhan Yesus katakan, Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Musuh adalah orang yang tidak menyukai dan ingin menyakiti kita, baik secara langsung ataupun diam-diam. Terhadap orang yang seperti demikian, Tuhan mau kita mengasihi. Secara manusia kita umumnya akan merasa sulit untuk melakukannya, apalagi bila orang itu telah benar-benar berbuat yang tidak baik kepada kita. Tapi dengan jelas Tuhan menyatakan, agar kita mengasihi, dan bukan hanya sekedar mengasihi secara pasif, namun secara aktif, dengan berbuat baik, memberkati, dan mendoakan mereka. Kasih yang Tuhan Yesus ajarkan, adalah kasih agape, yang bermakna sebuah kasih yang mau berkorban, dan mengupayakan kesejahteraan dan kebaikan bagi orang lain. Tuhan mau agar kita bertindak yang baik untuk kepentingan orang lain, bahkan untuk mereka yang bermaksud jahat sekalipun. Dengan kekuatan kita sendiri, tentu kita tidak akan bisa melakukan yang terbaik bagi seseorang yang secara aktif ingin menimbulkan kesulitan dan kerugian kepada kita. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan di sini, hanya bisa kita lakukan ketika kita fokus, bukan pada musuh kita, tapi kita berfokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah berkorban bagi kita, karena kasihnya. Dalam Minggu Advent yang pertama ini, kita mengingat akan kasih Tuhan yang begitu nyata, kasihnya begitu tulus dan tak terbatas. Ia telah datang ke dunia untuk berkorban bagi kita, sekalipun kita manusia adalah musuh-musuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah orang-orang yang telah memusuhi saudara hari-hari ini? Adakah orang-orang yang membuat kita kesal, sakit hati, atau marah? Mari ingatlah akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah mereka, berbuatlah baik kepada mereka, berkatilah, dan doakan mereka yang memusuhi kita. Inilah ciri ilahi dari orang-orang yang percaya. Kita dimampukan untuk mengasihi dengan kasih sorgawi. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu, yang mengingatkan kami, mengajar kami, memberikan perintah untuk kami mengasihi. Bukan saja orang-orang yang mengasihi kami, tapi orang-orang yang memusuhi kami. Kami sadari, kami akui, bahwa hal ini seringkali begitu sulit untuk kami lakukan. Karena itu kami mohon kekuatan-Mu ya Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih. Kasih yang tidak terbatas. Kasih agape. Kasih yang mau berkorban, dan mau memberikan yang terbaik bagi orang lain. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk mengampuni, untuk melakukan yang baik, memberkati dan mendoakan orang-orang yang membenci kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sendiri telah memberikan teladan kasih yang begitu nyata. Engkau sendiri mau berkorban bagi kami. Engkau datang ke dunia, menjadi manusia sama seperti kami, karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kami dimampukan untuk mengasihi seperti kasih-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga apa yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil, dan semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepada-Mu ya Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat kami, menyatakan pertolongan-Mu, jawaban, kekuatan, mujizat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan kami bersyukur, segala puji, hormat, kemuliaan bagi namamu. Hanya dalam namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapak Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat Sudara semua, dan roh kudus akan menolong kita untuk mampu mengasihi, seperti Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati Sudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.